Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Kesaktian Penembahan Senopati Pendiri Kerajaan Mataram Islam Bagian 2 Warga desa Selak yang betul desa semuanya banting tulang Memeras keringat dalam membuka hutan mentok Batang pohon dengan diameter 2 tangan orang dewasa dirobohkan Dan ternyata tanah mataram begitu subur Opowai yang ditanam tumbuh Sungai-sungai pun banyak ikannya Tinggal mancing atau menjaring saja Dan memang seolah tanah mataram bagi lumbung pangan Buat warga keturunan Ki Ageng Selak Rumah-rumah kemudian mulai didirikan Lahan pertanian juga digarap dengan baik Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani Mengatur para warganya Demikian pula Danang Sutawijaya Ikut terlibat membangun tanah mataram Pasar-pasar didirikan sebagai penggerak roda perekonomian Dan dalam waktu tidak terlalu lama Mataram mulai menjadi wilayah yang ramai Ramalan Kanjong Sunan Kiri Bahwa di bumi mataram akan muncul seorang raja Bagaikan matahari yang menyinari segenap tanah jawa Membuat Ki Ageng Pemanahan semakin giat berdirakat Lakukan laku priatin Disatukannya seluruh hati dan ketakwaannya Untuk memohon kepada Allah Semoga ramalan Kanjong Sunan Kiri itu menjadi kenyataan Berbagai tempat dijabani oleh Ki Ageng Pemanahan Atau disebut juga Ki Ageng Mataram Seolah ada yang menggerakkan Ki Ageng Pemanahan hendak mengunjungi sahabatnya Ki Ageng Giring di Gunung Kidul Ki Ageng Giring seperti biasa Di pagi hari selalu memanjatkan dan menaiki pohon kelapa Pada hari itu seolah seperti ada suara yang ditujukan kepadanya Ki Ageng Giring Siapa saja yang dapat meminum air kelapa mudaku ini Sekaligus tanpa berhenti Maka keturunannya akan menguasai seluruh tanah jawa Tersentak Ki Ageng Giring Dipetik dan dibawanya kelapa muda tersebut Ke rumahnya Diletakkannya di dapur Dikupasnya kelapa muda tersebut Namun sewaktu mau melubanginya Ia agak ragu-ragu Karena masih pagi Dan kemungkinan besar Ia tidak bisa menegak air kelapa muda itu Sekaligus Masih kenyang Dan belum haus menurutnya Kemudian ia berpesan kepada istrinya Agar siapapun tidak boleh meminum air kelapa tersebut Ia akan mencari kayu bakar dulu Tidak berapa lama Ki Ageng Pamanahan datang Ia tampak haus sekali Dan ia langsung ke dapur Namun ketika ia tidak meneguk Istri Ki Ageng Giring melarangnya Adinda Pamanahan Mohon engkau tidak minum air kelapa itu Kata istri Ki Ageng Namun Ki Ageng Pamanahan sudah kehausan Tampak payah sekali Datang dari jauh Seraya berkata Aku sudah haus sekali mbak Yu Mohon maaf Tidak ada air Biarlah ku minum Jika nanti kakaknya Ki Ageng Giring marah Biarlah aku yang menanggungnya Langsung gelak-gelak-gelak Habislah air kelapa itu ditenggaknya Tak tersisa setetes pun Diminum oleh Ki Ageng Pamanahan Setelah selesai menenggak Ki Ageng Giring baru sampai ke rumah Dari mengambil kayu Dan langsung ke dapur Namun alangga kagetnya Ia melihat Ki Ageng Pamanahan Telah selesai menenggak air kelapa muda tersebut Ki Ageng Giring terdiam Terlihat sangat geram Dan bungkam Cukup lama Ki Ageng Pamanahan Merasa tidak enak Mencoba mencairkan suasana Dan berkata Kakang Ki Ageng Giring Istrimu tidak bersalah Tadi memang aku sangat letih Dan sangat haus Tadi aku mencari air di dapur Ditas-detes pun air ku temukan Di dalam gendi Yah Hanya Kutemukan adalah Air kelapa muda ini Karena tidak bisa ku tahan Rasa husku Kuminum air kelapamu itu Maafkan aku Namun Ki Ageng Giring tetap termenung Seolah hilang Kesempatan yang besar Ki Ageng Pamanahan selanjutnya berkata Aku telah bersalah Meminum air kelapa mudamu Kakang Ki Ageng Giring Mustahil aku dapat Mengembalikan air kelapa muda Yang telah kuminum Jadi Akanku terima Kemarahanmu Kakang Seperti gledek yang menyambar Ucapan itu Menyentak dan menyadarkan Ki Ageng Giring Semua itu berpulang Pada takdir Allah Meski ia telah Menggenggam dan memiliki Kelapa muda tersebut Namun Allah Mentakdirkan bahwa Bukan ia yang Meminum airnya Takdir itu Jatuh kepada Ki Ageng Pamanahan Ia merasa Tidak bisa Melawan takdir Allah Maka ia pun Berkata Kiranya Belah ditakdirkan Oleh Allah Bahwa Engkalah Yang akan menurunkan Raja Agung Yang akan Menguasai Tanah Jawa Ini Selanjutnya Ki Ageng Giring Membuka rahasia Ganjarannya Akan diperoleh Bagi siapa yang Meminum air kelapa muda Tersebut Sekali tegak Ki Ageng Giring Kemudian berkata Mengingat Engkau telah Meminum air kelapa muda Tersebut Bagaimana Kalau keturunanmu Nantinya Bergantian dengan Keturunanku Berkuasa Selang-seling Gantian Ki Ageng Pamanahan Yang tertiam Ki Ageng Giring Mencoba Menawarkan Lagi Bagaimana Setelah Setelah Tujuh Keturunanmu Yang berkuasa Gantian Keturunanku Yang berkuasa Ki Ageng Giring Agak kebingungan Karena ini Menyangkut Takdir Mana berani Mendahuli Kehendak Allah Maka Ia pun Berkata Ki Ageng Giring Apa yang Terjadi Di masa Mendatang Terlepas Dari Kemampuanku Oleh karena itu Aku tidak dapat Menjanjikan Apapun Hal itu Sepenuhnya Merupakan Kehendak Allah Semua Terserah Kepadanya Bukan Aku Yang Menentukan Jawaban Ki Ageng Pamanahan Ini Membuat Ki Ageng Giring Pasrah Keputusan Akhir Berada Kepada Allah Bukan Kepada Siapapun Dia Menyadari Sekali Dan telah Semangin Jelas Bahwa Anak Keputusan Ki Ageng Pamanahan Yang Akan Menjadi Matahari Yang Menerangi Tanah Jawa Danang Sutawijaya Mulai Tumbuh Dewasa Dan Bagi Ki Ageng Pamanahan Anaknya Ini Sangat Diharapkan Menjadi Penerus Pemimpin Rakyat Daerah Mataram Namun Demikian Ada Yang Sangat Merisokan Bagi Ki Ageng Pamanahan Masalah Apa Masalah Cewek Ya Tepatnya Calon Selir Kepunyaan Sultan Hadi Widjaya Dulu Sewaktu berhasil Mengalahkan Arya Penangsang Pewaris Terakhir Kerajaan Demak Yaitu Ratu Kalinyamat Telah Bersumpah Dan Berjanji Kepada Sultan Hadi Widjaya Jika Ia Berhasil Mengalahkan Arya Penangsang Maka Ia Akan Mendapatkan Seluruh Daerah Demak Dan Harta Pribadi Serta Dayang-dayang Ratu Kalinyamat Dari Sekian Banyak Dayang-dayang Ratu Kalinyamat Sultan Hadi Widjaya Hanya Tertarik Satu Orang Yang Pasti Memang Terlihat Sangat Cantik Namun Masih Sangat Muda Oleh Oleh Karena Itu Sultan Hadi Widjaya Bertitah Kepada Ki Ageng Pemanahan Untuk Menjaga Dan Membesarkan Talor Selirnya Itu Tapi Ternyata Anaknya Danang Suta Widjaya Jatuh Cinta Kepada Talon Selir Sultan Itu Kalau Anaknya Suka Dan Cinta Kepada Wanita Mana Saja Pasti Langsung Ia Lamar Tapi Ini Lain Dia Suka Dan Cinta Kepada Wanita Yang Notaben Milik Sultan Pajang Sultan Hadi Widjaya Ki Ageng Pemanahan Sangat Mengerti Bahwa Anaknya Danang Suta Widjaya Sangat Keras Dan Kukuh Pendiriannya Jika Anaknya Telah Suka Sangat Susah Untuk Dibelokan Segala Risiko Berani Ditempuh Oleh Danang Suta Widjaya Namun Demikian Karena Dititipkan Amanah Keageng Pemanahan Tetap Berusaha Menjaga Amanah Tersebut Dan Berusaha Menasihati Anaknya Mbok Ya Sadarlah Ger Kan Menitipkan Menitipkan Sekali Menitipkan Kepadaku Mencintai Calon Selir Raja Pajang Sangat Berbahaya Bukan Hanya Bagimu Tapi Bagi Seluruh Rakyat Mataram Apakah Kamu Akan Menyerumuskan Seluruh Rakyat Mataram Kedalam Kemarahan Yang Sangat Besar Bagi Sultan Hadi Widjaya Kata Ki Ageng Pemanahan Namun Hamba Begitu Mencintainya Demikian Pula Ia Begitu Mencintai Hamba Hamba Harus Mengutarakan Kejujuran Bahwa Hamba Sangat Mencintainya Apakah Hamba Harus Berdusta Tentang Keadaan Hati Hamba Sedangkan Ayah Anda Selalu Mengajarkan Tentang Kejujuran Tanya Tanang Sutawijaya Waduh Ucapan Anaknya Ini Serasa Memukul Balik Bagi Ki Ageng Pemanahan Biung Biung Ki Ageng Pemanahan Terasa Bingung Dan Menoleh Kepada Ki Juru Mertani Ki Juru Mertani Sebagai Penasehat Rahmat Ram Juga Menarik Nafas Panjang Sepandai Pandainya Menyimpan Mayat Pasti Tercium Juga Bau Busuk Tidak Terbayang Akan Kemurkan Sultan Hadi Widjaya Jika Tiba-tiba Calon Selir Yang Dititipkan Diambil Alih Oleh Danang Sutawijaya Mataram Bisa Dikempur Dan Luluh Lantak Gara-gara Hal ini Kata Kata Juru Mertani Yaudah Tambah Mumet Meneh Ki Agang Pemanahan Mendengar Jawaban Ki Juru Mertani Kemudian Ki Juru Mertani Pun Bicara Kakang Pemanahan Sebaiknya Kita Haturkan Saja Hidup Dan Matinya Danang Sutawijaya Kepada Sultan Hadi Widjaya Dengan Cara Ini Kesetiaan Kakang Pemanahan Dan Janji Tidak Akan Melawan Kepada Sultan Hadi Widjaya Tetap Dapat Terjaga Jadi Kita Ceritakan Apa Yang Terjadi Dan Menunggu Keputusan Kanjeng Sultan Hadi Widjaya Mungkin Pertimbangan Kanjeng Sultan Akan Berbeda Terlebih Danang Sutawijaya Adalah Anak Angkat Sultan Kijuru Mertani Menjelaskan Bergegas Kijang Pemanahan Dan Danang Sutawijaya Pergi Ke Istana Pajang Menghadap Kanjeng Sultan Hadi Widjaya Sultan Hadi Widjaya Agak Sedikit Kaget Ketika Menerima Laporan Bahwa Kijang Mataram Dan Anak Angkatnya Danang Sutawijaya Ingin Menghadap Dengannya Setelah Bertemu Dan Merangkul Kijang Pemanahan Kanjeng Sultan Berkata Sungguh Mengejutkanku Kagang Pemanahan Kira-kira Ada Berita Apakah Yang Hendak Kau Sampaikan Dari Mataram Kijang Pemanahan Pun Berkata Ampun Kanjeng Sultan Keterangan Hamba Untuk Menyerahkan Hidup Hidup Matinya Danang Sutawijaya Kepada Tindakan Sultan Sontak Sangat Merkejut Kanjeng Sultan Hidwi Wijaya Mendengar Hal Tersebut Kemudian Ia pun Berkata Kijang Pemanahan Apa Maksud Perkataan Mu Menyerahkan Hidup Dan Matinya Anak Angkatku Danang Sutawijaya Kepadaku Kijang Pemanahan Pun Berkata Amat Besar Tosa Kesalahan Danang Sutawijaya Ia telah Berani Menjalin Hubungan Cinta Dengan Gadis Pemberian Ratu Kalinyamat Yang Waktu Itu Kanjeng Sultan Telah Titipkan Kepadaku Adapun Kesalahanku Adalah Telah Gagal Mengemban Amanat Dan Titah Kanjeng Sultan Untuk Mengawasi Gadis Itu Hingga Terjadi Hubungan Cinta Antara Danang Sutawijaya Dan Gadis Tersebut Kanjeng Sultan Hadi Widjaya Terdiam Dan Mengambil Nafas Dalam Dalam Kemudian Ia pun Berkata Anakku Danang Sutawijaya Mengapa Engkau Mencintai Gadis Itu Padahal Engkau Tahu Bahwa Ia adalah Calon Selirku Apakah Engkau Tahu Bahwa Perbuatanmu Itu Adalah Salah Kemudian Danang Sutawijaya Pun Berkata Ampun Ayah Anda Hamba Memang Merasa Bersalah Namun Hamba Tidak Bisa Menutupi Rasa Cinta Hamba Kepadanya Hamba Tidak Akan Menustai Ayah Anda Dan Hamba Harus Jujur Mengungkapkan Perasaan Hamba Sultan Hadi Widjaya Tersenyum Cukup Puas Dengan Jawaban Tanang Sutawijaya Dan Ia pun Berkata Betapa Bangganya Aku Mempunyai Anak Angkat Sepertimu Sutawijaya Engkau Jujur Dan Berani Mengakui Kesalahan Mu Di Hadapanku Dan Telah Bertindak Sebagai Lelaki Sejati Kemudian Kanyang Sultan Berkata Kepada Ki Agang Pemanahan Kakang Pemanahan Jika Hanya Itu Kesalahan Anak Angkatku Tentu Saja Aku Ampuni Kesalahannya Namun Permintaanku Lekas Kakang Menikahkan Anakku Dengan Gadis Itu Jangan Sampai Cinta Yang Suci Menginjak Injak Norma Dan Ketentuan Yang Berlaku Akhirnya Danang Sutawijaya Menikahi Gadis Itu Dan Lahir Dari Buah Cinta Keduanya Adalah Raden Rangga Yang Kelak Akan Menjadi Lelaki Yang Cukup Sakti Mandraguna Masih Terengiang Perkataan Sunan Giri Pada Pertemuan Di Giri Atas Undangan Kanjeng Sunan Giri Kelak Anak Keturunan Ki Ageng Pemanahan Ini Yang Akan Menguasai Tanah Jawa Bahkan Wilayah Giri Ini Pun Nantinya Akan Takruk Di Bawah Kekuasaannya Sadar Bahwa pada Saat itu Sultan Haji Widjaya Sedang Berkuasa Di Pajang Kanjeng Sunan Kiri Pun Mewanti-Wanti Kepada Seluruh Bupati Atau Adipati Dan Berkata Semua Adalah Takdir Allah Kita Hanya Menjalankan Takdir Suka Ataupun Tidak Suka Ingat Siapapun Yang Berani Menentang Kehendak Allah Siap Siap Saja Menanggung Segala Bencana Teringat Pula Oleh Ki Ageng Pemanahan Kejadian Kelapa Muda Yang Diminumnya Ditapur Ki Ageng Giring Pada Saat Ia Termenung Ki Juru Mertani Bertanya Kenapa Ia Termenung Ki Ageng Pemanahan Menceritakan Ia Terbayang Akan Ramalan Sunan Kiri Lantas Ki Juru Mertani Punt Bertanya Kira-kira Apakah Sultan Hadi Widjaya Akan Membiarkan Ramalan Tersebut Menyetik Nyataan Apakah Ia Tidak Akan Kusar Bahwa Kerajaan Pajang Tidak Akan Langgang Ki Ageng Pemanahan Pun Berkata Kita Tidak Mengetahui Persis Isi Hati Orang Tanang Sutawijaya Yang Berada Di Tekad Ki Juru Mertani Pun Berkata Jika Kerajaan Pajang Menggempur Mataram Apa Yang Harus Kita Lakukan Ayah Anda Ki Ageng Pemanahan Pun Berkata Anakku Tanang Sutawijaya Serahkan Semuanya Pada Allah Betapapun Besarnya Kekuatan Kerajaan Pajang Jika Allah Telah Berkendak Matahari Akan Muncul Dari Tanah Mataram Percayalah Anakku Mataram Tidak Hancur Oleh Kekuatan Pajang Daerah Mataram Begitu Cepat Berkembang Roda Perekonomian Juga Bergerak Cepat Membawa Kemakmuran Bagi Rakyat Namun Ketika Segalanya Lagi Mulai Memberikan Hasil Yang Mengembirakan Kiageng Pemanahan Jatuh Sakit Rakyat Mataram Bertuyun Bergi Kekediaman Kiageng Pemanahan Di Kotek D Para Tabib Pun Berdatangan Mencoba Menolong Menyembuhkan Kiageng Pemanahan Namun Kiageng Pemanahan Sudah Menyadari Kehadirannya Di Alam Fana Tidak Akan Lama Lagi Ia Kemudian Berkata Kepada Ki Juru Mertani Kijuru Hidupku Kelihatannya Tidak Lama Lagi Oleh Karena Itu Kuserahkan Bimbingan Dan Pengawasan Anak Anak Kepadamu Kijuru Mertani Mengiakan Atas Permintaan Kiageng Pemanahan Selanjutnya Kiageng Pemanahan Berkata Sepeninggalku Anakku Danang Suta Wijaya Yang akan Menggantikanku Memimpin Rakyat Mataram Kiageng Pemanahan Berkesan Danang Suta Wijaya Anakku Danang Suta Wijaya Tugasmu Menjadikan Negeri Mataram Semakin Makmur Rakyatnya Semakin Sejahtera Jadikan Mataram Semakin Perkasat Dan Aman Danang Suta Wijaya Pun Menyangkupi Permintaan Ayah Handanya Kepada Anak Kepada Anak-anaknya Kepada Anak-anakku Semuanya Kalian Harus Menuruti Dan Menaati Paman Kijuru Martani Tidak Boleh Sekalipun Menentangnya Atau Memantah Perintahnya Danang Suta Wijaya Dan Saudara-saudaranya Menyatakan Kesanggupannya Mematahi Segala Perintah Kijuru Martani Keageng Pemanahan Pun Tersenyum Sangat Gembira Hatinya Sampai Dengan Ajal Yang Bakal Menyemput Ia Telah Berhasil Memegang Teguh Janjinya Tidak Melawan Atau Menentang Sultan Hadi Wijaya Dan Selalu Setia Kepada Kanjeng Sultan Sampai Akhir Hayatnya Dengan Senyum Ia Meninggalkan Dunia Ini Dan Menghadap Kepada Allah Sang Kholik Rakyat Mataram Berduka Dan Berduyun Mengantar Kepergian Keageng Pemanahan Pemimpin Yang Mereka Cintai Yang Menghantarkan Rakyat Mataram Kepada Kemakmuran Mereka Turut Menyolatkan Pimpinan Mereka Di Masjid Dan Dimakamkan Di Sisi Barat Masjid Jaset Keageng Pemanahan Telah Bersatu Dengan Tanah Mataram Tempat Yang Memuka Pertama Kali Wilayah Ini Yang Penuh Hutan Tanang Sutawijaya Sebagai Penerus Ayahnya Bertekad Akan Meneruskan Usaha Keras Yang Telah Dirintis Ayahnya Membuat Masjid Depan Mataram Cemerlang Demikian Kisah Kesaktian Panembahan Senopati Pendiri Kerajaan Mataram Islam Bagian 2 Kita Nantikan Bagian Selanjutnya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumati Beri